Halo semuanya, welcome back to YouTube channel Sekolah Terpadu Putra 1 Jakarta Kita pantun dulu yuk Jalan-jalan ke kota Paris Jangan lupa Sarah Paroti Tonton kita sampai habis Semoga berkenan sampai ke hati Di video kali ini, kami akan menyampaikan tentang beberapa kegiatan peserta didik yang ada di SD Putra 1 Jakarta Agar tidak penasaran, mari kita semak bersama Check it out Langkaian kegiatan peserta didik di SD Putra 1 antara lain Bulan Bahasa Hari Ulang Tahun Republik Indonesia Hari Pahlawan Putra Festival Kegiatan pertama adalah Bulan Bahasa Kegiatan Tahunan Bulan Bahasa Diadakan bertujuan meningkatkan kemampuan peserta didik Untuk berkarya, berekspresi, dan meningkatkan kualitas dalam berbahasa Indonesia Di kegiatan ini, para peserta didik mengasah keterampilan berbahasa dengan berbagai lomba yang diadakan oleh sekolah Seperti Lomba puisi Lomba drama Lomba kata berantai Lomba poster Selain berbagai lomba, di Bulan Bahasa ini ada juga kegiatan mendongeng Jadi, kita juga dapat mendengarkan berbagai cerita yang seru Kegiatan selanjutnya adalah Perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia Setiap tanggal 17 Agustus ST Putra 1 Jakarta pastinya Ikut memeriahkan Pesta Peringatan Kemerdekaan Indonesia Dengan mengadakan berbagai lomba loh Antara lain Lomba mengwarnai Menggambar Menggambar Menyanyi Membuat puisi Dan membuat poster Hal yang masih di kandung badan Kita tetap setia Tetap sedia Mempertahankan Indonesia Kita tetap setia Tetap sedia Membela negara kita Merdeka 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 Bangsa yang besar adalah Bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya Begitulah kalimat yang tepat Untuk menggambarkan semaretnya kegiatan peringatan hari pahlawan di ST Putra 1 Jakarta Di masa pandemi ini ST Putra 1 tidak dapat melaksanakan upacara bendera di sekolah Meskipun demikian Kami tetap bersemangat memperingati hari bersejarah ini Kegiatan yang kami lakukan melibatkan perang aktif peserta didik Yaitu dengan berfoto ala pahlawan nasional Dengan tema Pahlawanku sepanjang masa Kegiatan yang terakhir adalah Putra Festival Kegiatan Putra Festival ini adalah Ajang untuk kemampuan dan potensi peserta didik Sekolah Terpadu Putra 1 Dalam bentuk pentas seni Dan kompetisi olahraga Kegiatan ini diselenggarakan bersama dengan unit TK dan SMP Serta juga mengundang sekolah-sekolah lain di sekitar Jakarta Timur Oh ya Di festival ini Juga ada bazar dengan kiosk yang menjual beraneka pernak-pernik dan makanan loh So, pasti acaranya semakin meriah Nah, itulah beberapa kegiatan peserta didik yang ada di Sekolah Terpadu Putra 1 Sangat variatif dan keren bukan? Ayo, segera daftarkan Putra Putri Bapak Ibu di Sekolah Terpadu Putra 1 Jakarta Sekian dulu video dari kami Jangan lupa untuk mengunjungi media sosial sekolah kami di Instagram dan Youtube Untuk lebih lengkapnya silahkan lihat di bawah ini Pastikan juga kalian sudah men-subscribe channel kami Dan jangan lupa untuk klik loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan video berikutnya Stay safe everyone Sampai bertemu di video berikutnya And thanks for watching